Terlibat kasus pencurian sebuah mobil jenis minibus Avanza di parkiran salah satu hotel di Bungo Satu orang tersangka dilimpahkan ke JPU Kejaksaan Negeri Bungo Dimana sebelumnya tersangka ditahan di mapolres Bungo akhirnya dilimpahkan Pelimpahan tersangka ini dilakukan penyidik tim 4 satres krim polres Bungo Yang telah menyelesaikan berkas kasus tersebut Ada pun tersangka yang dilimpahkan itu berinisial RH 23 tahun warga Rimbo Bujang Kabupaten Tebu Pelimpahan tersangka dan barang bukti bertempat di ruang pemeriksaan tahap 2 kantor Kejaksaan Negeri Bungo Saat pelimpahan itu berlangsung diterima oleh Jaksa Penuntut Umum Kejari Bungo yakni Yogi Abilio Pangestu Diketahui tersangka dan korban saling mengenal modus operasi dan motif Yang dilakukan oleh tersangka dengan merental mobil lalu kuncinya diduplikat Tersangka ditangkap pada selasa 5 Desember 2023 sekira pukul 12.00 waktu Indonesia Barat Tepatnya di salah satu kontrakan di wilayah Rokan Hulu Provinsi Riau Saat ini Jaksa Penuntut Umum tengah menyusun surat dakwaan untuk dilakukan persidangan nanti Kuda mendapatkan kepastian hukum dan setelah dilakukan pelimpahan ini tersangka sudah menjadi kewenangan Kejaksaan Negeri Bungo Bahkan berkas perkara telah dinyatakan lengkap B21 Ya baik terima kasih kami dari Kejaksaan Negeri Bungo telah melakukan tahap dua terhadap perkara Yang atas nama inisial RDH yang diduga melanggar pasal 363 ayat 5 telah melakukan pencurian pada sebuah mobil Yang bertempat di Hotel Batang Bungo Ya memang kita akui bahwa alasannya tersangka tersebut terpaksa mengambil mobil tersebut Dengan cara melakukan duplikat kunci palsunya dikarenakan kebutuhan untuk biaya lahiran anaknya Atas perbuatan tersangka didakwa dengan pasal 363 ayat 1 ke 3e dan ke 5e undang-undang RI nomor 1 Tentang peraturan hukum pidana terancam hukuman 7 tahun penjara Kontributor BTV Lydia melaporkan dari Kabupaten Bungo